Ruhas Jalan Provinsi Alami Kerusakan Parah Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi Sejumlah titik jalan provinsi di wilayah Desa Palingit, Kecamatan Pulau Petak, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah mengalami kerusakan yang cukup parah Kondisi jalan sebagian berlobang, penuh lumpur, bahkan tidak jarang warga yang sedang melintas terjatuh akibat jalan licin Kerusakan diduga akibat hujan yang akhir-akhir ini intensitasnya cukup tinggi sehingga membuat kondisi jalan provinsi rusak parah Anggota DPRD Kabupaten Kapuas, Lawin berharap agar instansi terkait melakukan penanganan sejumlah titik jalan yang rusak tersebut Lawin mengakui ruas jalan provinsi di Desa Palingit tersebut hampir setiap tahun mengalami kerusakan Jalan provinsi ini satu-satunya menghubungkan hingga Desa Dadahub yang juga merupakan lintasan mobilisasi food estate Karena itu kayaknya kegiatan rusak rutin tiap tahunan Nah kami berharap kepada pemerintah provinsi untuk bisa menceritakan jalan khususnya di Desa Palingit Karena tiap tahun memang jalan itu Jalan itu yang menjadi apa, tiap-tiap tahun yang rusak Entah kendala teknis pekerjaan atau apa, saya kurang paham karena saya tidak teknis di bidang jalan Sementara itu, Kepala Desa Palingit Kecamatan Pulau Petak, Rahwandi menambahkan dirinya mewakili warga desa Meminta kepada Gubernur Kalteng agar memperhatikan kerusakan jalan provinsi yang berada di Desa Palingit Saya atas nama Rahwandi, Kepala Desa Palingit Menghimbau kepada pemerintah provinsi Meskipun kepada Bapak Gubernur Kami mohon kiranya kalian perhatikan jalan lintas menuju Kepala Desa Palingit Kauda Daup ini Bapak Liat sendiri, pun di jalan juga sangat parah Juga sering terjadi kecelakaan Nah, juga saya menghimbau kepada para warga, masyarakat yang lewat di sini Supaya lebih berhati-hati Karena hampir setiap hari ada yang kecelakaan Nah, tentunya ini menjadi perhatian serius bagi Bapak Gubernur tentunya Bagi kami yang pengguna jalan di sini Kami mohon maaf, Pak, kalau ini harus kami sampaikan Karena selama ini sudah beberapa bulan, Pak, jalan kami cukup parah Dan kami sangat khawatir kepada warga kami dan masyarakat yang lewat di sini Rahwandi juga mengimbau kepada warga, pengendara agar ekstra hati-hati saat melintas jalan Karena kondisi jalan yang rusak, berlobang dan juga licin Untuk mengurangi dalamnya lubang, warga terpaksa bergotong-royong melakukan perbaikan tambal sulam seadanya Dengan menggunakan tanah Dari Kuala Kapuas, Abdul Hoyer, Tabengam TV, melaporkan